Salam sinema, sahabat sinemologi. Crack It adalah film horror Thailand yang disutradarai oleh Top Surapong, Pranshaing. Film ini dibintangi oleh Nikun, Pat Cayanit Censengavec, Nina Nutacet Padovan, Biron Bisop, Pusta Hajak Pontanakit, dan lain-lain. Crack It bercerita tentang seorang ibu muda bernama Ruja yang diperankan oleh Pat Cayanit mendapatkan warisan berupa lukisan-lukisan yang misterius. Tapi kondisi keuangan memaksa Ruja untuk menjual lukisan itu demi pengobatan anaknya. Tim, ahli restorasi lukisan yang awalnya ingin memperbaiki lukisan Ruja, banyak menemukan keganjilan. Mereka berdua pun berusaha memecahkan misteri dari lukisan tersebut. Lalu kejadian-kejadian aneh mulai meneror mereka. Bagi penggemar boyband Korea, 2PM, film ini akan menjadi terasa sangat istimewa. Karena salah satu personilnya turut ambil bagian di film ini dengan memerankan karakter Tim. Seorang pelukis yang juga ahli restorasi lukisan. Namun sayangnya Nikun masih kurang berani untuk mengeksplorasi karakternya dan lebih memilih di zona aman. Tim adalah sosok kunci di film ini, dan harusnya dia bisa lebih total lagi untuk pendalaman karakternya. Sayang, aktingnya tidak terlalu memorable. Berbeda dengan Pat Cyanid yang menjadi pemeran utama di film ini, penjiwaannya sebagai sosok emak-emak sayang anak terasa sangat meyakinkan. Mengingatkan saya pada karakter emak-emak survivor di film horror Jepang The Ring, film horror Australia The Babadook, dan film horror Iran Under The Shadow. Semuanya tentang emak-emak yang rela mati demi keselamatan anaknya. Akting actress jelek yang memerankan anak Raja juga lumayan oke. Kelemahan film ini terletak pada alur cerita yang agak tanggung. Twist dibaparkan setelah satu jam film berjalan. Sementara sisa waktu setengah jamnya dihabiskan untuk memaparkan sebab akibat atau kisah-kisah yang menjadi kunci kenapa semua teror bisa dialami mereka bertiga. Film menjadi terseo-seo dan bertele-tele jadinya agak melempem. Beruntungnya jam scare yang muncul gak berlebihan setidaknya masih bisa membantu film ini untuk bisa dinikmati. Gambar-gambarnya juga ciamik dan sukses mencitrakan nuansa kelam. Atmosfer yang terbangun pun mencekam. Lokasi rumah villa di dalam hutan yang ada sungainya sangat mendukung suasana seram itu. Sayang semuanya kurang dimaksimalkan dan hanya sebagai settingan lokasi saja. Karena ceritanya memang berpusat pada lukisan. Sosok-sosok yang menghantui pun bisa dibilang gak konsisten. Terkadang menyeramkan namun kadang seperti ingin terlihat estetik walau jatuhnya jadi jenerik. Kenapa hantunya tidak terlihat realistik? Efek visualnya masih sangat terasa dipaksa. Untuk setting yang gelap-gelapan, efek ngerinya lumayan. Namun di saat adegan yang menggunakan pencahayaan terang, penampakan jadi terlihat biasa saja. Cracket kualitasnya masih jauh di bawah film horror Thailand yang lain. Isu fetisisme, perbudakan, dan dunia lukis rupanya tidak bisa membawa film ini pada level horror yang lebih menggigit. Padahal film ini terbilang lumayan istimewa karena proyek garapan dari gabungan empat negara yakni Korea Selatan, Singapura, Taiwan, dan Thailand. Cracket masih bisa menjadi pilihan tontonan bagi penggemar film horror meski film ini jauh dari sempurna karena sangat banyak keretakan di sana-sini. Demikianlah video reaksi dari film Cracket yang tayang di bioskop. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Cek akun sosial media Sinemalogi. Salam Sinema dan bye-bye. Terima kasih telah menonton!